selamat menikmati video kali ini saya ingin menjelaskan secara ringkas beberapa organisasi bentukan Jepang selama menduduki Indonesia Jepang menguasai Indonesia pada tahun 1942 hingga 1945 pada masa ini juga Jepang membentuk beberapa organisasi untuk menarik simpati rakyat Indonesia demi memenangkan perang Asia Timuraya apa saja organisasi bentukan Jepang? baik yang pertama adalah organisasi politik gerakan 3 dalam gerakan ini Jepang mengklaim bahwa Jepang adalah cahaya Asia Jepang adalah saudara Asia dan Jepang adalah pemimpin Asia namun sayangnya gerakan ini mati di tengah jalan karena dipimpin oleh Mr. Syamsuddin yang kurang dikenal oleh masyarakat lalu organisasi yang kedua adalah putra atau pusat tenaga kerja yang diketahui oleh 4 serangkai yaitu Injir Soekarno, Muhammad Hatta, Kiai Jadiwantara dan Kiai Haji Mas Mansur yang berasal dari golongan nasionalis sekuler dan agama mereka berhasil merekrut banyak sekali orang untuk mengikuti Romusya namun 4 serangkai sadar bahwa mereka telah dimanfaatkan dan adanya Romusya sangat menyengsarakan rakyat sehingga 4 serangkai memberikan keluhan kepada pihak Jepang organisasi ketiga yang diputus Jepang adalah Jawa Hokokai atau Kebaktian Jawa nah kali ini Jepang mendekati rakyat Indonesia dalam unsur budaya namun sayangnya organisasi ini juga tidak bertahan lama karena Jepang harus memfokuskan diri untuk membalaskan dendam atas kekalahan di Perang Pasifik dengan pengembuman Pearl Harbor lalu organisasi keempat yang dibetuk Jepang adalah Chuo Sangin atau Dewan Penasehat Umum nah disini diketahui oleh Injir Soekarno dan tugasnya adalah memberi masukan maupun nasehat kepada pemerintah militer Jepang dalam bidang budaya, ekonomi, dan juga politik nah pada saat ini pula terjadi turning point yaitu keadaan di mana Amerika berhasil memasuki wilayah Jepang organisasi kelima yang dibentuk Jepang adalah BPUPKI atau Dokoritsu Junbi Kosaka BPUPKI diketahui oleh Dr. Rajiman Widodo di Ningrat dan bertugas untuk merumuskan dasar negara pada tanggal 29 Mei 1945 hingga 1 Mei 1945 penitia kecil yang beranggotakan Muhammad Yamin, Soekarno, dan Sukomo berhasil merumuskan dasar negara pada saat ini pula lahirlah istilah Pancasin lalu pada tanggal 22 Juni 1945 dibentuklah piagang Jakarta yang berisikan 5 sila Pancasin kemudian organisasi ke-6 yang dibentuk Jepang adalah PPKI atau Dokoritsu Junbi Inkai dengan Soekarno sebagai ketua dan Muhammad Hatta sebagai wakilnya nah pada tanggal 10 hingga 12 Agustus 1945 PPKI berangkat ke perwakilan Jepang untuk Asia Tenggara untuk menghadap Masa Kalterauci karena mendapat mandat dari Kaisar Jepang bahwa Indonesia akan diberi kemerdekaan lalu organisasi terakhir yang dibentuk Jepang adalah Balai Pustaka pada saat ini kebudayaan, novel, dan buku sangat berkenan pada saat ini pula dibentuk lembaga persensuran PES namun sayangnya pada saat ini hanya berita pemenangan Jepang yang disiarkan sekian informasi yang bisa saya sampaikan semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jepang